Penyanyi berusia 43 tahun itu pun mengaku telah beralih profesi menjadi instruktur Zumba sejak tahun 2020. Hal ini dilakukannya lantaran nyaris tidak memiliki pekerjaan akibat pandemi. Dari tahun 2020, jadi pada masa pandemi di saat aku di Singapura itu benar-benar istilahnya gak ada pekerjaan ya, gak bisa bekerja. Hampir nyaris tidak bisa bekerja, ucapnya seperti pada tayangan YouTube channel Cumi Cumi, dikutip Tribun News, Jumat 28 Januari 2022. Aku memutuskan untuk mengambil sertifikasi menjadi seorang Zumba instrukter, dan pada waktu itu untungnya udah mulai banyak tren yang dilakukan secara virtual, tuturnya. Denada pun kemudian memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan mulai mengajar Zumba secara langsung di Jakarta. Kalau aku dari 2020 ngajarnya, Zumba, virtual. Jadi baru sekarang bisa berkesempatan ngajar secara langsung di Jakarta ya. Kemarin itu aku udah sempet ngelaksanain Zumba tur itu ke beberapa daerah di Indonesia juga. Tapi baru sekarang di Jakarta ini pertama kali ngajar secara langsung, terangnya. Lebih lanjut, pemilik nama lengkap Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan ini mengatakan menjadi instruktur Zumba adalah sebuah tantangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!